Intro Waktu kecil orang tua kita sangat menganjurkan bahkan ada yang memaksa kita untuk harus makan sayur. Tapi yang namanya anak-anak, banyak yang menolak. Alasannya beragam, pertama karena mungkin baunya yang sangat menyengat, kedua mungkin rasanya yang pahit dan tidak ada rasa di lidah. Padahal sayuran ini sangat baik untuk tubuh, terutama sayur wortel nih. Wortel ini katanya bagus untuk penglihatan. Nah ada sebuah situs www.scienticamerican.com yang menulis bahwa wortel ini mengandung beta-karotin. Nah beta-karotin ini sangat baik untuk pembentukan vitamin A. Vitamin A sendiri sangat diperlukan untuk penglihatan mata. Satu studi pada 2005 meneliti bagaimana konsumsi sekitar 4,5 ons wortel selama 6 minggu mampu memperbaiki penglihatan. Kadar vitamin A dalam wortel diketahui lebih tinggi di atas sumber lainnya seperti bayang. Namun, tidak ada data pasti berapa persisnya jumlah wortel yang diperlukan untuk mengoptimalkan penglihatan. Kebanyakan peneliti sejauh ini hanya melihat manfaat dari beta-karotin atau vitamin A, bukan wortel secara khusus. Selain bagus untuk kesehatan mata, ternyata wortel bisa membantu menyembuhkan penyakit kanker. Seorang wanita bernama Anne Cameron yang sudah difonis stadium 4. Anne kemudian oleh tim dokter dinyatakan hanya akan bertahan 2 sampai 3 tahun lagi. Anne akhirnya mencoba pengobatan alternatif dengan meminum jus wortel 1 liter 1 hari. Setelah 13 bulan rutin mengkonsumsi jus wortel setiap harinya, Anne Cameron difonis sembuh dari kanker stadium 4 yang menyerangnya. Anne awalnya terinspirasi dari pengalaman Ralph Cole yang telah lebih dahulu berhasil selamat dari kanker dengan minum jus dari 2,25 kg wortel setiap hari. Kini untuk membagikan pengalaman berharganya, ia menulis sebuah buku yang berjudul Curing Cancer with Carrots. Tahu nggak kalau sawi hijau dan putih itu mengandung kolin? Ini merupakan nutrisi yang sangat penting untuk tubuh yang bisa membantu kita tidur dengan nyenyak dan terhindar dari yang namanya insomnia. Zat ini juga membantu untuk mempertahankan struktur membran sel. Membantu dalam transmisi impulsaraf, membantu dalam penyerapan lemak dan mengurangi peradangan. Folat juga ditemukan dalam kolin yang bisa membantu siapa saja yang terkena depresi dengan menjaga kelebihan homocysteine dari pembentukan dalam tubuh. Jika Anda sering insomnia atau susah tidur, mungkin Anda adalah seseorang yang memiliki kelebihan homocysteine dan akan mengganggu produksi hormon serotonin, dopamin, dan noropineprin yang tidak hanya mengatur suasana hati, tetapi juga tidur dan nafsu makan. Sayuran penyelamat yang kedua adalah kangkung. Tanaman menjalar berbatang, berruas, dan kosong di bagian tengah ini ternyata tidak hanya enak pada saat ditumis saja. Namun kangkung ternyata dikategorikan sebagai tanaman menjalar yang kaya manfaat dan bisa menemukan penyakit tertentu. Nah oleh seorang ahli kesehatan di Filipina, kangkung dikategorikan sebagai tanaman penyembuh ajaib. Karena memiliki kandungan mineral, vitamin A, B, dan C, asam amino, kalsium, fosfor, karotin, dan sat besi, kangkung mempunyai sifat sebagai anti racun, anti radang, pelancar buang air kecil, dan sedatif atau obat tidur. Oleh sebab itu tidak heran kalau kita suka gampang mengantuk setelah makan banyak kangkung. Mengatasi keracunan makanan, kita bisa mengkonsumsi jus kangkung dengan cara campurkan kangkung, kacang hijau, air, dan madu. Kemudian dihaluskan, setelah itu disaring. Hasil saringan dicampur dengan satu sendok makan madu, setengah dari ramuan diminum pagi, dan setengahnya lagi diminum pada sore hari. Secara khusus, menurut Dr. Setiawan Dali Martah dari Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur, kangkung memang memiliki efek farmakologis yang mampu membawa saat berkhasiat ke seluruh pencernaan. Itulah sebabnya tanaman ini mempunyai kemampuan menetral racun di dalam tubuh. Banyak yang tidak tahu, termasuk saya juga, bahwa nasi sisa semalam itu kaya manfaat. Jadi, kalau kalian punya nasi sisa semalam, jangan dibuang dulu. Ternyata, kalorinya 60% lebih rendah daripada nasi yang baru dimasak. Tapi, ada catatannya, nasi sisa semalam itu harus dimasak dengan cara yang baik dan juga benar. Tipsnya, dianjurkan menanak nasi dengan menambahkan sedikit minyak kelapa setelah ia mendidih. Setelah dingin, masukkan nasi ke dalam kulkas selama 12 jam. Penambahan minyak kelapa ini akan membuat nasi kemarin tidak terlalu lengket dan memproduksi lebih banyak pati resisten dalam nasi. Kalau nasi baru matang dan langsung dimakan, pati akan diubah jadi gula atau glukosa oleh tubuh. Glukosa kalau tidak langsung dibakar akan disimpan sebagai lemak. Tetapi, kalau nasi semalam, pati akan diubah menjadi pati resisten yang tidak bisa dicerna tubuh. Berarti, kalori tidak akan bertambah. Set pati diketahui punya manfaat seperti serat pangan yang membatum pencegah kanker kolon dan meningkatkan rasa kenyang, bahkan mengurangi cadangan lemak. Selain buah-buahan dan sayuran, ternyata bumbu-bumbu dapur di sekitar kita juga bisa menjadi solusi masalah kesehatan. Apa saja bumbu-bumbu dapur tersebut? Ini dia. Bumbu dapur yang pertama adalah jahe. Jahe menjadi obat tradisional yang sangat ampu untuk mengusir masuk angin. Masuk angin disebabkan karena menumpuknya gas dalam tubuh dengan penyebaran tidak merata. Namun, penyebab sebenarnya adalah udara dingin yang berlebihan. Rasa jahe yang pedas mampu menghangatkan tubuh, sehingga suhu tubuh bisa meningkat. Jahe juga memiliki antivirus dan antitoksin yang membantu produksi keringat, sehingga dapat mengobati batuk dan juga masuk angin. Bubu dapur yang kedua adalah kencur. Buat Anda yang punya masalah tenggorokan, ini adalah obat peredah rasa sakit di tenggorokan. Cukup dengan mengunyah kencur yang sudah dibersihkan sebelumnya. Kencur mengandung minyak atsiri yang dapat meredakan peradangan sehingga mempercepat proses penyembuhan. Bahkan penyanyi Dewi Gita mengaku rajin mengkonsumsi kencur sebagai cemilan untuk menjaga kondisi suaranya. Temulawak Ya, dan bumbu dapur yang ketiga adalah temulawak. Katanya temulawak bisa menambah nafsu makan. Temulawak memiliki kandungan sat yang mampu meningkatkan nafsu makan. Tidak usah khawatir dengan efek dari tanaman jamu ini. Karena yang harus kita kontrol adalah pola makan kita, supaya asupan gizi seimbang dengan menghindari konsumsi makanan berlemak dan mengandung kolesterol. Bumbu dapur yang terakhir adalah bawang putih. Konon kabarnya bawang putih bisa menyembuhkan masalah sakit pada telinga. Ternyata bangsa Cina telah mengetahui manfaat bawang putih ini sejak lama. Sat asam fosfor dalam bawang putih bisa digunakan untuk menyembuhkan dan membersihkan telinga. Cara membersihkannya pun mudah. Kupas bawang, ambil bagian tengah bawang yang berwarna lebih kuning dari bagian luarnya, lalu tempelkan irisan tersebut ke lubang telinga. Biarkan berada di sana selama semalaman. Hasilnya, telinga akan lebih bersih. Namun tidak semua bawang dapat digunakan dalam perawatan ini. Hanya bawang organik yang bisa, karena terhindar dari pesticida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!